oke halo teman-teman selamat datang tentunya di channel pangerakodok ya jadi disini merupakan sebuah konten re-upload ya bahkan untuk view nya mencapai 2,6 m ya jadi re-upload tetapi tetap aman ya ini apa sih tipsnya jadi kita akan bedah di video kali ini kenapa konten re-upload tapi masih aman bahkan view nya disini mencapai 2,6 m ya nanti kita akan bedah di video kali ini jadi apakah re-upload itu diperbolehkan jawabannya diperbolehkan nah disini bisa kita cek di bagian dari integritas dan keaslian di pusat bantuan dari tiktok ya jadi disini dijelaskan teman-teman ya jadi disini dijelaskan di konten yang tidak original disini dijelaskan konten yang dianggap tidak memiliki syarat untuk fcp mengandung konten yang tidak original ya konten yang direproduksi ulang yang tidak menyertakan perubahan baru nah jadi yang kita geris bawahi adalah perubahan baru artinya disini konten re-upload diperbolehkan tetapi tidak saya sarankan buat teman-teman yang hanya hanya memiliki akun tiktok cuma satu jadi saran saya tonton wajib melakukan sebuah riset ketika ingin melakukan sebuah re-upload nah disini konten yang diproduksi ulang yang tidak menyertakan perubahan baru atau kreatif nah artinya dari tiktok ini sebenarnya boleh re-upload tetapi tidak saya sarankan buat teman-teman yang mungkin hanya meliki akun tiktok affiliate satu saja ya memang diperbolehkan dari tiktok melakukan sebuah re-upload tetapi harus ada perubahan baru nah ini bukti ya sebuah konten re-upload menggunakan ya dari orang terkenal disini mencapai sekitar 2,6 view dan ini ini adalah sebuah konten re-upload nah kenapa kok bisa konten re-upload seperti ini bahkan bisa menjangkau sekitar 2,6 m ini ya jadi kita akan bedah di video kali ini nah jadi pastikan jangan di skip agar nanti teman-teman juga paham dan apakah saya menggunakan konten re-upload juga tentu disini di akun kedua saya saya juga menggunakan konten re-upload teman-teman dan itu Alhamdulillah sampai saat ini itu aman tetapi saya sudah melakukan riset dan juga untuk hasil riset saya itu mengorbankan 18.000 followers tidak bisa masarkan lagi jadi gara-gara saya melakukan riset ya itu untuk akun saya 18.000 followers sampai sekarang nggak bisa masarkan produk di tiktok affiliate tetapi Alhamdulillah saya mendapatkan dua akun tiktok affiliate lagi dan itu sama ya itu adalah kontennya re-upload sampai sekarang dan Alhamdulillah masih aman ya jadi konten re-upload ini diperbolehkan tetapi tidak saya sarankan buat teman-teman ya yang hanya memiliki satu akun saja nah itu sangat beresiko Oke nah disini saya akan tunjukkan untuk salah satu akun saya yang juga melakukan sebuah re-upload sampai saat ini ya Nah disini saya akan masuk ke akun kedua saya teman-teman merupakan sebuah akun kedua saya yang juga melakukan sebuah re-upload kita cek di bagian pusat pesanan aviasi seperti ini nah disini sudah ada penjualan coba kita cek di bagian dari satu bulan terakhir ya ini merupakan akun kedua saya yang juga melakukan sebuah re-upload ya tetapi disini saya sudah melakukan sebuah riset terlebih dahulu sebelum saya melakukan sebuah re-upload ya Oke jadi ini merupakan sebuah data dari konten re-upload saya tetapi disini saya sudah melakukan riset dan saya sudah mengorbankan 18.000 followers ya itu tercabut 24 poin high estimewanya dicabut ya jadi hasil riset saya ya Alhamdulillah saya memiliki sebuah akun yang memang akunnya khusus untuk re-upload ya jadi menemukan hal baru juga nah tetapi tidak saya sarankan buat teman-teman kita cek di bagian bulan Agustus saja untuk di akun kedua saya ya Alhamdulillah sudah ada 607.000 GMV 7 produk terjual 60.000 komisi ya dan ini merupakan sebuah konten re-upload tetapi tidak saya sarankan saya undangin kembali tidak saya sarankan buat teman-teman yang hanya memiliki satu akun saja ya jadi intinya memang diperbolehkan re-upload tetapi harus ada pengeditan yang lebih kreatif oke oke jadi ini merupakan kita langsung saja masuk dibikin dari aplikasi tiktok kita teman-teman ya kita masuk di aplikasi tiktok dan kita bisa berjualan seperti ini dan apakah kita diperbolehkan untuk melakukan sebuah re-upload dan jelas kalau kita cek ya kalau kita cek dari aturan dari tiktok sendiri ketika kita memberikan sebuah perubahan baru ataupun kreatif ini bisa ya bisa melakukan re-upload tetapi disini ya wajib teliti lagi untuk re-uploadnya juga wajib di reset terlebih dahulu artinya kita harus memiliki harus berani terlebih dahulu ya mengambil resiko untuk melakukan sebuah re-upload ini dan ya pasti teman-teman tahu untuk dampak ketika kita sering melakukan re-upload yang kira-kira editingnya itu kurang kreatif ya akibatnya 24 poin high istimewa bisa dicabut dan itu pernah saya dapatkan ya tetapi alhamdulillah ya dari 24 poin dicabut di 18.000 followers teman-teman bisa cek di akun saya kemarin ya saya mendapatkan dua trik untuk melakukan re-upload tanpa saya memiliki sebuah produk ya Nah kita cek di bagian pusat pesanan aplikasi kita masuk seperti ini dan kemudian data kemarin disini ada game fee 1,1 juta komisi sekitar 86.000 ya Nah disini ya kenapa konten re-upload kok masih aman teman-teman nah kita akan mudah di video kali ini dan ini memang sebuah konten upload yang viewnya mencapai 2,6m kita klik seperti ini Nah disini kita cek ya jadi di awal dari videonya kita cek ya Nah jadi di awal dari videonya ini gadgetin ya kemudian beliau ini menambahkan sebuah video asli beliau jadi intinya disini kenapa sih untuk re-upload ini aman yang pertama adalah video re-uploadnya itu hanya sekitar 5 detik saja teman-teman dan selanjutnya dilengkapi dengan video original nah makanya untuk konten ini tetap aman-aman aja ya jadi sebuah konten re-upload yang aman seperti ini jadi kita bisa menambahkan perubahan baru artinya re-uploadnya itu cuma 5 menit ya kemudian selebihnya ini menggunakan konten asli nah itulah makanya untuk akun ini walaupun re-upload tetapi masih aman ya ini triknya adalah di awal yang pertama adalah menggunakan ya orang yang populer ya kemudian yang kedua ya setelah video ini kemudian digabungkan dengan konten original nah salah satu penyebabnya kenapa masih aman sampai saat ini karena untuk video re-uploadnya itu hanya sebagian saja hanya sekitar 5 detik saja ya jadi konten re-upload seperti ini ya ini saya sarankan teman-teman juga bisa dipikir lagi ya jadi yang menyebabkan konten re-upload ini aman yang pertama adalah konten re-uploadnya itu hanya kurang lebih sekitar 5 detikan selanjutnya itu adalah konten original jadi konten original ini lebih kental disini ya sedangkan konten re-uploadnya itu hanya sekitar 5 detikan saja jadi kita gabung dengan konten asli nah itulah yang menyebabkan untuk akun ini tetap bertahan walaupun melakukan sebuah re-upload ya jadi intinya adalah seperti itu nah artinya dari tiktok memperbolehkan kita untuk melakukan sebuah re-upload tetapi harus ditambah dengan konten original kita ya tetapi saya peringatkan kepada teman-teman re-upload di tiktok ini nggak menjamin ya nggak menjamin buat teman-teman untuk akunnya aman ya jadi saran saya seperti itu karena saya juga pernah terkena 24 poin dicabut gara-gara ya melakukan sebuah re-upload ya tetapi ya Alhamdulillah saya juga masih tetap semangat dan sudah punya akun juga dua akun yang saat ini juga melakukan sebuah re-upload tetapi kan karena saya sudah reset ya jadi seperti itu itu nah ini kenapa sih masih aman ya karena video original itu lebih banyak dibanding konten re-uploadnya jadi otomatis video original ini masih kental ya kemudian konten re-uploadnya hanya sekitar beberapa menit saja nah itulah yang menyebabkan untuk kontennya masih aman sampai saat ini oke jadi seperti itu saja untuk penjelasan tentang konten re-upload yang masih aman ya dengan catatan video original itu lebih panjang dibanding video re-uploadnya ya jangan kebalik ya kalau kebalik video re-uploadnya lebih panjang dari konten originalnya itu bisa beresiko belanggaran di tiktok affiliate program ya jadi seperti itu saja bisa saya jelaskan dan intinya ketika teman-teman kalian memiliki satu akun saja jangan berani-berani untuk re-upload ya resikonya itu untuk akun kita bisa terkena pembatasan 24 poin jika pengeditan kita itu kurang kreatif oke jadi seperti itu saja yang bisa saya sampaikan sebuah konten re-upload tapi tetap masih aman ya itu karena konten re-uploadnya itu sebentar saja kemudian ditambah dengan konten asli yang lebih panjang artinya konten asli masih lebih panjang dari durasi konten re-uploadnya dan tetap masih aman nah itu saja bisa saya sampaikan semoga informasi ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua tetapi buat yang punya satu akun jangan pernah melakukan sebuah re-upload nah itu kunci utama karena saya pernah terkena pelanggaran dan itupun untuk akun saya di 18000 followers nanti teman-teman bisa cek video saya yaitu 18000 followers sudah nggak bisa jualan lagi di tiktok update program oke jadi seperti itu saja yang bisa saya sampaikan terima kasih sudah menonton mohon maaf jika ada salah salah kata selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati